Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube ketemu kita kembali bersama lawserstens channel kali ini kita beralih tempatnya setelah air susut ya dari banjir kita akan mencoba ya melihat ya khusus spesial pada hari ini batuan suweseki ya juga batuan menutup dan batuan-batuan cantik lainnya ya inilah lokasi kita dari daerah peraminan ya peraminan Kabupaten Aceh Tenggara Hesbo kita coba ya untuk mengeksplorasi atau dan melihat batuan yang ada di lokasi yang kita lihat ini ya yang di dekat mobil inilah tujuan target kita ok let's go satu batu suweseki giyok sepat bermuat motif gambar yang coba kita bongkar tadi setelah kita dudukkan ya inilah posisi yang sebenarnya dari batuan Soseki dengan lapis legitnya ya yang bermotif gambar yang bagian belakangnya juga ya menuntut gambar abstrak batu ini sungguh sangat bagus sekali atau sangat baik ya buat kita jadikan pajangan setelah kita membuat tapaknya ya atau lantai untuk dudukannya kita lanjut kembali satu batu-batu Soseki lapis legit juga bermahami biat hijau ya bercampur dengan coklat dan menjadikan batu ini seperti berbentuk buci yang tegak tinggal membuat tapak atau lambasan atau jadilah batu ini yang bernilai semuanya tinggi dengan dengan bahan yang sangat bagusnya bisa kita jadikan sebagai pajangan yang untuk beruangannya atau di teras rumah kita lanjut ke sahabat itu satu lagi Soseki berbentuk jendolanya dengan motif jendal yang unik ya sangat unik bagai menempel batuannya di atasnya dengan batu hijau ini bercampur ke plat nah batu ini atau Soseki ini sangat enggak kali bila didirukan pada tempatnya kalau kita perhatikan ya batuan Soseki di sungai ini ya kembali terbongkar setelah ya dilanda banjir ya air pasang eh kemudian menyusut ya kita jumpailah batu ini oke satu lagi batu serap ya batu badangan ini cukup cantik dengan berwarna coklat es serap putihnya ini menjadikan batu ini ini bernilai selu dengan serap kali airnya berwarna putih ya menjadikan batu ini sangat indah ini sangat bagus sekali kita lanjut satu batu Soseki yang cukup keras sekali ya berwarna bukit keabu-abuan dan menyokit ya bentuknya yang unik cukup keras sekali ini batu berbentuk ya dinosaurus ya menjadikan batu ini punya nilai punya karismatik tersendiri untuk bisa dijadikan ya pajangan biasanya setelah kita mempoles dan membuat tapa atau langkasannya baik kita lanjutkan sobat utut ya kini satu lagi batu serap berbaris berbahan hiot ya berwarna hijau lumut selama sini keindahannya ya batu ini tutup berkilat tinggal poles dengan kemampuan para ahli ya menjadikan batu ini ya bernilai seni yang tinggi baik dijadikan sebagai pajangan ya ataupun hiasan baik di dalam rumah ataupun di pekaran rumah inilah Soseki Soseki terbaik ya yang kita jumpai pada hari ini di bagian keempat ya kumpulan Soseki Soseki terbaik pilihan nah ini satu lagi berbentuk ya kepala di luar ya atau wilu ya burung atau tua ya dengan di belakang dengan ada pusaran baris berwarna tepat cukup unik ya batuan ini semoga batuan batuan ini menambah kembali koleksi kesanah batuan Nusantara ya khususnya batuan-batuan yang berada di sungai-sungai daerah Aceh terutama di Aceh negara baik satu lagi rendang batu biok serap warna yang hijau nya dengan motif juga cukup tindah sekali ya batuan ini tinggal keahlian bagaimana ya bisa mempoles menjadi suatu nilai seni yang tinggi yang bernilai dan dapat di berdual belikan ya bagi para kolektor yang menunjukkan batu-batuan ini untuk itu ya semoga apa-apa yang telah ditayangkan ini ya menjadi ya satu ya penambah cinta kita kepada batuan-batuan Soseki nah ini satu lagi ya batu serap juga diwarna tepat ya cukup indah cukup cantik ini baik sekali ini kalau kita poles ya kembali dan membuat ya kapal lambasannya ya jadi perbatu ini cukup cukup untuk bisa ya menjadikan pajangan ini oke sebab itu saya bagi sahabat sekalian yang menggunakan sekalian yang menggunakan batuan ini silahkan kontak di nomor saya harga terjangkau tidak mahal dan mudah tidak